Tak hanya para pelajar, para jurnalis pun juga punya cara tersendiri dalam memperingati hari ibu. Di Kota Semarang, aksi pewarta berita yang tergabung dalam jurnalis wanita beramai-ramai membasu kaki orang tua Jompo sebagai pengingat perjuangan seorang ibu. Air mata sang jurnalis mulai berlinang, tak kalah membasu kaki para ibu yang sudah lanjut usia. Apalagi wanita-wanita ini terpaksa tinggal di pantai sosial lantaran tak ada lagi sanak keluarga. Kunjungan jurnalis perempuan sekota Semarang, Rabu Siang sedikit memberikan kebahagiaan. Sangat senang, sangat terharu dan sangat-sangat merasa kasih sayangnya ibu-ibu, anak-anak pun di sini. Saya betul-betul mengucapkan terima kasih yang sudah tertinggal. Semoga para jurnalis ini sukses dan selalu sukses. Perasaan hangat keluarga makin terasa saat satu persatu pewarta berita menyuapi mereka. Ada 62 wanita lansia yang tak memiliki keluarga di pantai sosial lanjut usia Bucang Gading, Semarang. Meski seringkali para lansia merasa kesepian, pihak dinasosial telah memberikan fasilitas yang layak bagi mereka. Kalau keluarganya kebanyakan di sini itu enggak ada keluarga. Kebanyakan di sini itu orang-orang yang berjalan. Maka kita dipanggil keluarga itu sangat sedikit yang ada keluarganya di sini. Tapi kalau momen-momen hari itu, mungkin baru kali ini dari jurnalis perempuan yang datang ke sini. Tapi biasanya banyak juga yang datang selesai, tidak hanya dari jurnalis saja, tapi dari masyarakat juga. Kegiatan berkunjung ke pantai sosial lansia baru kali pertama dilakukan oleh jurnalis perempuan Semarang. Mereka berharap dengan momentum hari ibu ini digunakan sebagai penghormatan terhadap sosok wanita, terutama seorang ibu. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!